Malam hari ini, kita tadi baru melaksanakan kejadian vaksin booster, Bapak Kapolah hadir. Kemudian ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, yaitu terkait dengan adanya flyer-flyer yang di media sosial saat ini kita temui, yaitu ajakan dari kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada tanggal 11 bulan ini di Jakarta. Kolda Mitru Jaya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan malam hari ini, Kolda Mitru Jaya belum menerima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun. Seperti kita ketahui bahwa dalam penyampaian pendapat di muka umum, tersesuaikan ketentuan undang-undang nomor 9.98 bahwa itu harus memiliki perizinan atau disampaikan oleh polisian, paling tidak 3x24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan. Namun sampai dengan hari ini kita tidak menerima laporan daripada permohonan kelompok manapun untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan untuk kepolisian dan izin kepolisian, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang undang nomor 9.98 pasal 15 ini dapat diubarkan oleh APARA. Kemudian saya juga menghimbau dan mengajak kepada semua masyarakat bahwa saat ini kita berada di dalam situasi bulan Ramadhan, kiranya ini lebih baik dimanfaat dan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita lebih berusaha di Ramadhan dengan beribadah kepada Allah SWT, baiklah puasa maupun kegiatan ketikap di dalam wujud dan sebagainya. Demikian, berikan-ikan ya. Terima kasih telah menonton!